Halo semuanya, selamat sore, selamat datang di YouTube channel Keluarga Patak Di. Sekarang kita lagi ada di Nordstrand, tempat kelahirannya Opung Nommensen, seorang misionaris dari Jerman ke tanah Bapak. Di sini ada, kita lagi di depan parkirannya ya, anyway kita hari ini mau camping guys. Puji Tuhan, cuaca cerah hari ini, bener-bener berkati sekali hari ini ya. Ini pohon apa ini sayang, pohon melinjok. Oke, yuk kita jelong-jelong. Selong-jelong. Enjoy the video ya teman-teman, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share YouTube channel Keluarga Patak di Jerman. Anyway, kalian bisa klik link di atas, itu video tempat dimana dulu Opung Nommensen mendapatkan tugas misionaris. Belajar alkitabnya dimana, di tempat tersebut. Videonya ada di atas. Ayo, ayo kesana yuk. Oh ya, di samping tempat parkirannya, ini ada taman bermain anak-anak. Ini yang aku suka nih kalau ngerekam pakai GoPro Hero 9 Black nih, dia lebih stabil. Ada taman bermain anak-anaknya. Terus ini apa ya? Adem banget teman-teman. Ini aku nggak tau sih ini apa. Dia... Oke ya. Ditutup ya. Jangan lupa! Kita sekarang. Da! Ketok! Pekat, indah. Ya. no mansion house itu ada no mansion house guys suamiku juga bikin video youtube ini bisa buat kalau kita parkir disini kita bisa sarapan disini makan disini kan semoga boleh ya teman-teman harus izin dulu wow no mansion house wow ini alamatnya teman-teman aku mau foto dulu disini sama suamiku ya suamiku mana ngilang ini mana dia baru mau ada jak foto dan ngilang ada in the archive ponfi raum itu ada ladang jagung dan ada mbe-mbe nya oke kayaknya sih no mansion house ini itu kayak sekretariat gereja gitu loh adem banget cuy suamiku ada makamnya juga teman-teman gak pende joget-joget sendiri si togar silaban ini jangan joget-joget kamu ini ada makam ya tapi namanya kurang jelas dokter randes ya geboren lahirat tahun 1810 meninggalnya tahun 18 18 18 18 187 ya ya ini juga ada makam lagi nah ini nih yang spesial juga disini ada batu tulisannya Ingva Ludwig Iwensen beliau lahir tahun 1834 wafat tahun 1918 misioner der Batak Nordstrand Sumatra nanti kita foto disini juga ya teman-teman anginnya sayang kencang banget sekarang tuh ada makam juga sayang boleh masuk gak ya ini ngapain sih kita lagi di samping rumah Tuhan loh darfman rind kanan coba deh boleh gak ya oh boleh omen baby wow Wow Kamu bawa masker ga? Aku ga bawa masker Maskernya di mobil Tuhan ampunin aku Aduh aku tutup hidung dulu Ini anyway gereja Gereja Kristen Protestan Walaupun Salibnya itu Ada patung Yesusnya Aku merinding disini sumpah Karena Udah bener Gak nyangka bisa ke tempat ini Tinggal satu lagi mimpiku Emang tuh Tinggal satu lagi mimpiku Tinggal satu lagi mimpiku Untuk dibaptis di Israel Aku lu merinding guys Mimpiku jadi kenyataan bisa kesini Ini sayang Bagus banget guys Walaupun minimalis gerejanya Kita foto dulu disini sayang yuk Bentar ya temen-temen ya Kita tambah foto dulu Dengan suamiku Oke temen-temen Kita udah dari dalam gerejanya Tadi mohon maaf ya Kalau berangin sekali Maklum kita ini Tidak jauh dari laut Jadi memang anginnya Sangat kencang sekali Wow Ini dibangun Tahun 1649 Wow Ini tahun 1639 Ini gua udah makam-makam Kalian bisa bayangin dong Ini gerejanya dibangun tahun berapa? 1115 Shat Gugmal Erbaut Ung Dari jatuhai ya 1115 temen-temen Wow Disini ada beberapa makam-makam Temen-temen Disamping gereja Ada nisan-nisan ya Kita keliling sayang Dari sini lewat sini yuk Aku begel merinding Dulu ada kalau gak salah seorang youtuber Indonesia juga pernah kesini Tapi dia tidak sampai masuk ke gerejanya Karena pada saat itu gerejanya sedang dikunci Dan ini bener-bener amazing banget Kita bisa masuk ke dalam Kita dikasih kesempatan sama Tuhan untuk masuk ke dalam Untuk melihat Dalamnya tuh kayak gimana sih gereja ini Jadi Kayak kedatangan kita Jauh-jauh kesini Sekitar 5 sampai 6 jam perjalanan Itu gak sia-sia Kita bisa masuk ke dalam Yang ini Kita mau foto disitu Yuk Jauh Kita mau foto disitu Yuk Kita mau foto disitu Yuk Ini sudah tersesat Yuk dan you know guys, aku disuruh nyanyi disuruh nyanyi lagu Batak, nanti kalian liat ya aduh mohon maaf, kalau suara aku jelek kalau suara aku angin curu, kalau suara aku malukan karena aku bener-bener nervous, dan ini bener-bener langsung on the spot dan dadakan jadi, aduh pastornya dateng lagi, aku deken-deken sumpah, nanti kita kenalan sama pastornya ya oke, I'm still nervous aku bener-bener nervous banget oke, aku senanya di aku bener-bener nervous aku bener-bener kalau kita bisa cakap oke tapi masculin atau? oke oke week-end, kita saat itu seng ada yang ngang, ada yang ngang ngang dari eh.. buah ya, yang ngang 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 dan baga dia cakap bah ya, apa ya apa ya? Sita buta Sita buta Sita buta Kita masuk lagi Dengrenja Deine Haare I will make this movie What you call? I'm Lona Lona Rajaguga Okay Could you say your name before you sing? I'm Lona also Oh okay oke weis du schon welches Lied du singen möchtest? ja oke wie heißt das Lied? Alusia kennen Sie es? vielleicht wenn ich es höre oke also ich kenne aber viele Lieder auch schon oh Tanu Vata oh oh das ist doch echt schön mit der oder mit der mit Film ich möchte dann die bitte machen doch man muss hier ganz rechts machen ganz rechts ganz rechts muss ich kurz machen wie ging das quer ja ja so ja zum ersten Mal zum ersten Mal ja toll sie singt immer nur alleine für sich eigentlich okay wenn du dich da auf die Stufen stellst dann bist du ganz frei ganz locker okay wow 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 super 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 ja 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 das ist das ist der Taufstein an dem Ingwer Ludwig Nommensen getauft worden ist er ist hier auf Nordstrand geboren und hier in der Odenbüller St. Vinzenzkirche getauft und später auch konfirmiert worden das war seine Heimatkirche er ist ja in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen und dann durch einen Unfall hat er Gott gebeten wenn er wieder gesund wird dass er dann in die Mission gehen möchte und es ist das Wunder passiert Nommensen ist wieder geheilt worden und er hat das Versprechen eingelöst er ist dann hier von Nordstrand nach Wuppertal gegangen nach Barmen hat sich dort als Pastor und Missionar ausbilden lassen und ist dann ins Bartagland gereist zu den Bartags und ist dort den Bartags ein Bartag geworden hat das Evangelium verkündet und die Menschen auch mit dem Glauben an Jesus Christus vertraut gemacht und heute sind wir Brüder und Schwester gemeinsam im Glauben und es ist wunderbar dass wir auf diese Weise gemeinsam den Glauben leben können vielen Dank Dankeschön Baby und ganz schön Was ist die Halle? Ich bin eine Halle Oh Guys Danke du Dwei Jesus Ich liebe dich Ich liebe dich Ich liebe dich Es ist ein verarschern Ayo, aku gak merasakan Iya, terlalu Kalo aku gak merasakan Aku gak merasakan Aku gak merasakan Aku merasakan Aku merasakan Aku merasakan Aku sangat merasakan Dadakan Gak mikir sama sekali Aku harus beristirahat Oke sayang Bener-bener nervous Dan itu Video aku nyanyi akan disiarkan Di Youtube Gereja ini guys Bagaimana perasaan bapak Terus kita dikasih ini guys Kayak Buk apa namanya Informasi gitu lah Pokoknya tentang gereja ini Guys Asia Iya, tadi kita kasih rumah kita Yang kita bawa dari rumah Aku happy banget Aku bener-bener nervous banget Aku bener-bener Aku bener-bener Happy se-happy-happinya Langsung ketemu sama pastora Jadi gak cuma gerejanya dibuka Gerejanya terbuka Tapi ketemu sama pastornya Aku bener-bener Aduh maaf ya aku norak banget hari ini Sumpah Tuhan Yesus Ini bener-bener mukzizat dari Tuhan Ini pastornya mau pergi guys Ini bener-bener mukzizat dari Tuhan Sekarang kita mau menuju ke Tempat kelahirannya Nomensean rumahnya dimana Ini pastornya mau pergi Ayu, sayang kita ngepot ABC şekilde Josie Aduh Tuhan Yesus Mukzizat Tuhan itu nyata loh kebetulan Tuhan itu nyata maaf ya guys aku ngeras ketemu langsung pastornya guys diseru nyanyi sama pastornya pastornya langsung aduh Tuhan Yesus terima kasih beliau juga bisa bahasa Batak tadi guys sedikit kayak mauliate, horas dan beliau itu pernah datang ke Tanah Batak ya sayangnya Erwar di Nord Sumatera dia pernah datang langsung ke Tanah Batak guys dan sekarang kita mau ke tempat rumahnya No Man Sen Opung No Man Sen oke bentar dulu guys, kita kesana dulu so teman-teman kita sedang mencari rumahnya Opung No Man Sen tempat kelahirannya cuma sayangnya rumahnya tersebut itu sudah tidak exist exist lagi tidak tidak ada lagi bangunannya ini pun kita tahu dari pastor sayang main catur tuh sayang oh yaaah tario mencaterio kita hanya 1 std oke kita punya waktu 1 jam disini terbayar parkir kaya tiba 2 muncun rin schmeißen haa? kaya tiba 2 muncun rin schmeißen 2 std nah, pasion sayang pasion kan seang sayang kan seang sayang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena ini udah jam 7 malam kita harus nyari tempat untuk bermalam hari ini guys sebelum gelap karena ini kita harus prepare tempat tidur di belakang jadi ya sekarang masih nyari tempat untuk di belakang di belakang selamat menikmati